Seorang pria yang diduga anggota polisi berpangkat Brigadir Kepala di Borgol Ketiang Bendera. Pemborgolan tersebut diduga merupakan bentuk hukuman yang dilakukan Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Hukuman tak manusiawi tersebut direkam oleh warga. Warga menyesalkan bentuk hukuman yang tidak manusiawa tersebut. Apalagi hukuman dilakukan sejak Kamis malam. Di pajang di depan begitu, di Jumat itu orang sholat Jumat semua. Sebagai masyarakat menyesalkan nggak sih tindakan? Saya menyesalkan akan atau nggak, dia kan menyesal. Tak walaah bisa, jangan dipajang kasihianlah orang. Dalam rekaman video amatir terlihat bahwa pria tersebut dalam kondisi lemas. Warga meyakini bahwa hukuman tersebut diberikan oleh atasannya di Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta Pusat, Yogakus Pratomo, TV One mengabarkan. Kepala Komolisian Sektor Metro Gambir, AKBP Susatyo, membenarkan bahwa pria diikat di tiang benera merupakan anggotanya. Brip KSW diikat karena terlibat kasus narkoba dan melawan ketika akan diperiksa. Saat ini, Brip KSW sudah dilepas dari borgolnya dan tengah menjalani pemeriksaan. Jadi, Brip KSW ini memang kami tangkap kurang lebih kemarin. Memang perkaranya adalah tindak-tindak narkoba. Sudah beberapa kali lakukan tes urin. Baik pada tahun 2014, banyak dua kali dan kemarin juga akan lakukan tes urin kembali. Namun melarikan diri. Kemudian setelah melarikan diri, kemudian saya perintahkan untuk anggota resursus untuk menangkap. Sempat menggeda di tiga tempat, akhirnya bisa ditangkap di rumahnya. Kemudian setelah dilakukan tes urin, itu positif. Dan setelah dilakukan tes urin, kemudian dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan itu melawan. Melawan. Karena mungkin yang meriksanya itu masih juniornya dia. Sehingga di ruang pemeriksaan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena disana juga ada pemeriksaan lainnya, termasuk juga dengan ada masyarakat juga. Maka sempat kita amankan di luar. Namun tidak lama untuk menunggu tenang saja. Setelah tenang baru kita masuk ke dalam tempat pemeriksaan. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemirsa ratusan orang mendatangi makam Olga Siaputra di TPU Malaka Pondoklap. Kurang lebih kemarin, memang perkaranya adalah tindak-tindak narkoba. Sudah beberapa kali lakukan tes urin. Baik pada tahun 2014, dua kali. Dan kemarin juga akan lakukan tes urin kembali. Namun mewarikan diri. Kemudian setelah melakukan diri, kemudian saya perintahkan untuk anggota resursus untuk menangkap. Sempat menggadar di tiga tempat. Akhirnya bisa diangkap di rumahnya. Kemudian setelah dilakukan tes urin, itu positif. Dan setelah dilakukan tes urin, kemudian dilakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan itu melawan. Melawan. Karena mungkin yang meriksanya itu masih juniornya dia. Sehingga di ruang pemeriksaan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Terusnya juga ada pemeriksaan lainnya. Termasuk juga dengan ada masyarakat juga. Maka sempat kita amankan di luar. Namun tidak lama untuk menunggu tenang saja. Setelah tenang baru kita masuk ke dalam pemeriksaan. Beralih ke kabar selanjutnya. Pemirsa ratusan orang mendatangi makam Olga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.